Kamu yang memerangi maulid melasa aluhurobak, berarti kamu memposisikan orang-orang maulidan itu sebagai pelaku kemungkaran yang lahilaf, mujma'ala anna humungkar. Ada. Hurobak diwakili orang-orang yang asal mangap, yang kalau tidak sama dengan dirinya sesat. Ada. Hurobak diwakili orang-orang yang selalu mengedepkan patwa ulama'nya, walaupun menilisih patwa ulama madham. Ada. Hurobak apaan itu? Itu hurobak bukan asing tapi aneh. Tidak mungkulah agama Islam yang mulia ini golongan terbaik yang diwakili oleh orang-orang kelas kalian. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia. Berbahagia di akhirat. Amin. Allahumma'ala. Saya pernah membuat konten bahwasannya, kalau ada perselisihan, maka ikutilah yang mayoritas. Lalu ada komentator-komentator dari golongan sebelah yang mengatakan bahwasannya, justru orang-orang yang beruntung itu adalah minoritas. Karena Islam ini, Bada'a ghoriban wasayya'udu ghoriban kama bada'a tubalil ghorobak. Begitu katanya. Itu hadis Nabi, iya. Islam ini dulu awalnya adalah ghorib, asing ya. Bukan aneh, tapi asing. Asing itu maksudnya tidak sama dengan mayoritas yang ada di situ. Ya, dulu Nabi Muhammad itu ketika membawakan Islam pertama kali, ya. Memang hanya Nabi Muhammad saja. Dan yang setelahnya hanya orang-orang dekat saja yang mengikuti itu. Jadi orang Islam ya, hanya beberapa orang saja. Itu namanya asing ya. Dari kata dasar asing itu adalah orang yang ada di bukan lingkungannya, bukan di tanah airnya. Kita bilang orang asing kan begitu. Dia orang mana ada di sini. Sementara orang-orang di sikitar adalah primumi atau penduduk negara setempat, ada orang yang bukan penduduk negara itu. Itulah asing. Dan nanti katanya akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu kelompok sebelah ini merasa mereka yang mewakili yang asing ini. Jadi mereka merasa sebagai apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sebatas merasa, ya silahkan ya. Semua orang berhak merasa. Orang paling bodoh merasa dia paling pandai, ya silahkan. Tidak dosa. Merasa itu tidak dosa. Sama juga bermimpi juga tidak dosa. Berhalusinasi juga tidak dosa. Menghayal juga tidak dosa. Merasa paling keren, paling berpegang kepada kitab dan cundah. Silahkan ya. Tapi ada falsafah zaman dulu ya. Semua mengaku saya ini dekat dengan Laila. Semua mengaku saya ini dekat dengan Quran. Saya ini adalah orang yang dijanjikan Rasulullah sebagai orang-orang Uhur Oba. Ya silahkan. Tetapi fakta tidak akan pernah dipengaruhi oleh perasaan dan pengakuan. Sekarang kalau kamu mau faham betul bagaimana hadis itu. Itu adalah keadaan di mana memang yang Zohar itu adalah Al-Fasar. Sehingga ada sekelompok orang yang masih istiqomah di jalan yang benar. Artinya ini antara hak dan batil. Antara Fasadun dan As-Sulhu. Antara Ifsat dan Islah. Maka kalau baca lengkap hadisnya itu. Yusrihu inda Fasada'an Nasuh. Indama Fasada'an Nasuh. Mereka memperbaiki. Artinya tetap berbuat baik. Tetap konsisten mengamalkan agamanya. Ketika mayoritas manusia itu sudah meninggalkan ajaran Islam. Walaupun memang mungkin yang Islam banyak. Tapi mereka sudah tidak peduli dengan hukum-hukum Islam. Sudah Islam hanya KTP saja. Tidak sholat di mana-mana. Berzinah di mana-mana. Mencuri di mana-mana. Sudah tidak mau tahu makan halal. Haram makan halal. Jadi ini bukan tentang sesuatu yang masih ikhtilaf. Menurut matamu itu sesat. Tapi menurut ulama tidak bukan masalah itu. Maulid Nabi bukan. Maulid Nabi itu tidak bisa kamu anggap itu adalah antara hak dan batil. Kecuali kamu goblok. Karena kalau kamu anggap Maulid Nabi itu sebagai sesuatu yang batil. Artinya batil itu tidak ada ikhtilaf. Memang sudah jelas buruk. Seperti mencuri, membunuh. Kamu berarti itu sama saja mengatakan Ibn Hajar itu. Orang goblok, orang bodoh, orang tidak tahu agama. Karena Ibn Hajar mengatakan Bita Hasanah. Kamu yang memerangi Maulid merasa aluhuromba. Berarti kamu memposisikan orang-orang Maulidan itu sebagai pelaku kemungkaran yang lahilaf. Mujma'ala anahu mungkar. Kan gobloknya itu akurat. Lahilafah. Tidak ada ikhtilaf kalau kamu itu bodoh. Tidak faham mana. Yang muhtalah pun. Yang kamu lawan apa sih? Orang kunotan, orang tahlilan, orang maulidan. Terus kamu merasa kamu ini sebagai pengemban sunnah. Orang yang paling ikut sunnah. Sementara mereka itu adalah orang-orang tersesat. Orang-orang merusak. Lalu kamu berobak kepala lu bau menyam. Kepala lu bau menyam. Si gelintir orang. So iyes merasa alu berobak. Sementara alu berobak itu adalah orang-orang yang melawan kebatilan. Kamu tahu kebatilan enggak? Cuman orang berbeda dengan kamu. Lalu mau dianggap batil. Ujung-ujungnya kulubit atin dolalah. Ujung-ujungnya enggak pernah dicontohkan rosul. Itu saja kan? Lagian kita jadi bingung. Masa al-wurabak orang yang dipuji oleh Allah. Diwakili oleh orang-orang seperti itu. Masa iya ada alu berobak. Fatwanya kalau ginjak tai kucing batal. Masa iya ada alu berobak yang mengatakan. Rasulullah tidak pernah menyiramkan air di kuburan. Itu hadis nabi. Padahal ada. Ada. Berobak diwakili orang-orang yang asal mangap. Yang kalau tidak sama dengan dirinya sesat. Ada. Ujung-ujungnya diwakili orang-orang yang selalu mengedepkan patwa ulama-nya. Walaupun menyelesaikan patwa ulama madhab. Ada. Ujung-ujungnya apaan itu? Itu ujung-ujungnya bukan asing tapi aneh. Nah itu masuk. Bukan asing. Aneh. Aneh itu apa? Tidak wajar. Bukan hanya tidak sama dengan yang lain. Tapi memang tidak sesuai standar kewajaran. Jadi bukan ujung-ujungnya yang bermakna asing tapi aneh. Ya itu orang-orang aneh begitu. Itu ya. Enak kan kalau ngomong lepas begitu kan. Orang-orang ujung-ujungnya itu. Akhir zaman itu. Orang-orang yang konsisten memperjuangkan Islam. Orang-orang sudah tidak peduli dengan hukum agama. Dia peduli. Ini kamu mau hantamkan kepada orang maulidah. Mau hantamkan kepada orang yang tahlilan. Mau hantamkan kepada orang yang kalau Nesbu Syabat dia berkumpul, berselawat, berzikir. Yang ketika Isra Meroc dia berkumpul, berselawat, berzikir, bersudakoh. Itu kamu mau samakan dengan mencuri. Membunuh. Tidak menghargai hukum agama. Itu. Begitu. Waraslah. Lama-lama bukan kalian sebagai orang asing. Orang aneh. Aneh itu. Bahasa halusnya gila. Tidak ada dalam standar kewarasan. Tukang bohong. Ibu Nauwi mengatakan salah yang istihbab telah kubin niat. Untuk mengedepankan hujaknya mencekoki masyarakat dengan informasi dusta. Itu. Al-Wuraba yang dipuji Nabi. Ayat untuk orang kafir. Dihantamkan untuk sesama muslim. Ngotot-ngotot minta dalil. Setelah ditanya apa dalilnya dalam agama ini harus ada dalilnya. Kulhatu Burhanakum. Itu ucapan Nabi untuk orang kafir. Kamu pakai untuk orang Islam. Kulhatu Burhanakum. Kebiasaannya seperti itu. Merasa mewakili sebagai kelompok yang spesial. Tuba leluhuraba itu. Bangun. Tidurmu terlalu miring. Tidurmu terlalu miring berhalusinasi. Bahkan mungkin di depan orang-orang halu. Kamu masih yang paling halu. Artinya di depan orang-orang yang sudah menghayal. Melambung kemana-mana. Masih kaget dengan hayalan kamu. Tidak mungkinlah agama Islam yang mulia ini. Golongan terbaiknya diwakili oleh orang-orang kelas kalian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian itu mewakili golongan terbaik. Tidak mungkin. Hayata-hayata. Itu mungkin bisa-bisa lebih tidak mungkin. Daripada satu tambah satu menjadi lima. Fair kan kita ngomong ya? Ini kita waras. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.